Yo, hey guys, this is Mike, so let's go! Alright, alright, alright! Baik lagi kita ke MyTeam dan kali ini di track yang... gue suka tapi gak suka ya. Sukanya adalah kalau kesini gue suka nonton live, tapi kalau nyetirnya gue gak suka. Yaitu adalah Singapur, teman-teman ya. Oke, jadi kita akan lihat aja bagaimana Ken-Ken berjuang di Singapur. Kalian tahu sendiri di sini track yang susah buat gue, buat Ken-Ken. Jadi kita akan lihat apakah bisa berjuang di sini dengan cukup baik. Jadi langsung aja kalau gitu, kita terzolimi-zolimi terus ya sama Red Bulls. Kemarin ada Opon juga. Jadi ya, let's see siapakah lagi yang akan bersinar di track ini. Apakah kita bisa mencuri kemenangan atau tidak. Kita lihat aja bareng-bareng. Jangan lupa untuk like dulu videonya, tinggal komen di bawah, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk klik di subscribe button. Bantu gue ke 100.000 subscribe, ini semua bisa. Ini ya, langsung aja kalau gitu ini dia MyTeam di Singapur. Let's go! Oke guys, kita udah di HQ. Seperti biasa, kita utak-atik dulu activities ya. Ya, udah. And then boom. Oke. Itu dulu. Dan kita punya 23 juta, by the way. Mungkin kita bisa upgrade-upgrade yang namanya resource point regeneration kali ya. 14 juta, boy. Mahal banget. Ini 14 juta juga. Ini 13 juta. Ini 14 juta. Wow. Kalau gue pake, duit gue sisa 10 juta. Jangan dulu deh. Kita kumpulin duit sebanyak-banyak dulu kali ya. Oke, kalau gitu. Karena R&D-nya pun kita masih di atas temen-temen yang bisa liat. Ferrari di bawah kita. Jadi, tidak perlu khawatir. Aerodynamics kita bisa upgrade. Oke, apakah ada lagi yang bisa di-upgrade? Nggak bisa. Oke, kita akan upgrade aero temen-temen. Itu aja yang bisa di-upgrade. Jadi, kita skip. Let's go. Apa aja yang kelar? Venturi Tunnels. Kelar. Oke. Let's see. Wah. Max Verstappen aja deh. Rival kita, temen-temen ya. Oke. Kalau gitu. Advance lagi. Oke. Kelar. Kita lihat R&D-nya. Oke. R&D-nya sekarang berubah, temen-temen ya. Red Bull yang ada di bawah kita. Tadi Ferrari. Jadi, tapi ya mereka sejajar sih masih. Dan mobil kita tetap masih imbah. Jadi, let's see. Semoga di Singapura kita bisa menang. Karena mungkin Singapura track yang tricky ya. So, ya. Langsung aja kalau gitu. Kita ke race weekend. Let's go. Oke guys. Memasuki Singapura Grand Prix. Kalian bisa lihat di sini. Itu adalah. Kita punya 53% MGUH. Yang mana bahaya sekali. Tapi it's okay. Masih 53%. Masih aman. Dan 42% turbocharger. 36% kontrol elektronik. Dan gearbox-nya 50% juga. Jadi kayaknya ini terakhir. Dan 10 menit lagi hujan. Waduh. Oke. 10 menit lagi hujan guys ya. Jadi kita harus cepat keluar. Bahaya sekali. Kalau enggak, nanti gak bisa cetak waktu yang maksimal ya. Singapura. All right. Let's see. Oke. Kita langsung keluar. Let's go. Oke guys. Let's see. Ini dia. Percobaan pertama kita. Di Singapura Grand Prix. Let's go. Touch up guys. Di RS open. Masuk ke tiga nomor pertama. Let's see. Oke. Turn 1. Turn 2. Turn 3. Come on. Oke. Cukup aman. Tatiana Skalderon. Posisi pertama so far. Ball. Oke. Di RS open. Gua Nuzo. Ball position sekarang. Masih persamaan pertama teman-teman ya. On. Oke. Hati-hati. Nice. Lidon. Gua kayaknya seterlalu early braking nih. Mobil gua kayaknya berhentinya. Lebih enak. It's okay. Nice. Masuk ke Singapore Museum. Come on. Breaking. Nice. Lidon. Oke. Langsung terjeb gas. Masuk ke jembatan. Hairpin. Come on. Sedikit. Kurang rapi kayaknya lab gua yang ini ya. Baru lab pertama. It's okay. Break di 100. Come on. Yes. Disini flat out. Layout baru teman-teman ya. Oke. Sabar dulu. Breaking. Nicely done. Second. Done. Final corner. Come on manis. Oke. Kita P7 doang so far. Masih ada bensin. Ya Rax juga masih ada. Kita langsung sikat lagi coba. Oke. Oke guys. Gua improve. Hampir sedetik ya. Semoga bisa improve lebih baik lagi. Come on. Nice. Sedetik. Come on manis. Masuk ke jembatan. Oke. Fast slap. Purple sector 2, sector 3. Kita manfaatin bensin kita yang sisa 0,15 teman-teman ya. Jadi ini limping way down ke pit ya. Kita balik ke pit dulu guys. Oke. So far kita turun ke posisi kelima. Dan hujan sepertinya udah mau turun. Semoga kita masih sempet ya. Let's go. Aduh guys. Hujannya udah turun. Ayayayay. Hujan udah turun. Dan kita sekarang gak bisa hot lap lagi. Of course. Karena ya of course. Jadinya udah licin teman-teman. Jadi kayaknya kita stuck di posisi kelima. Dan. Aduh. Pas banget turunnya di sektor terakhir ya. Oke lah kalau gitu. Aduh. Kita harus masuk pit. Dan. Ya sepertinya. Itulah qualifying kita. Kita di posisi kelima teman-teman ya. Astaga. Berarti gue masih belum. Ada yang mau keluar kah? Oh bukan. Ini tim kita yang bersiap-siap untuk memasukkan kita ke grid. Kirain ada mobil yang keluar guys ya. Oke. Jadi kita harus masuk. Dan. Mengakhiri sesi qualifying kita. Sangat-sangat disayangkan. Berarti it's okay. Gimana lagi. Kita tadi udah purple sektor. Tapi. Ya. Sektor satunya tadi gue jelek. Sayangnya yang percobaan kedua ya. Untungnya tadi gue langsung gas lagi ya teman-teman ya. Coba kalau gue masuk pit dulu. Mungkin gak sempet ya. Untuk qualifying. Jadi. Ya kita stuck di posisi kelima. Dengan waktu 0,7 lebih lambat dari Lando Norris. Ya. 279 Lando. Berarti tire. Tire. Apa namanya. Evolutionnya di tracknya lebih bagus ya. Okon lagi-lagi P2 teman-teman. Di atas kita ada Max dan ada Leclerc ya. Jadi. Menarik ya. 1-5. Timnya beda-beda. Kecuali gue sama Lando. Tapi it's okay. Kita harus akhiri qualifying ini teman-teman. Of course. Kita cepetin aja waktunya. Karena hujan-hujan terus. Dan gak ada yang keluar lagi ya. Sama sekali tuh. Gak ada yang keluar. Of course. Jadi. Ya. Disuruh keluar pake intermediate tuh. Kayaknya dia berteman sama Safi. Gue curiga guys ya. Oke. Itulah qualifying session kita. Gak ada yang bisa keluar lagi karena hujan. So that's it. Kita P5 teman-teman. Dengan 0,7 gap. Cukup jauh gapnya. Berarti it's okay. Kita akan coba balapan nanti seperti apa. Harusnya gue bisa lebih bagus di race pace. Semoga. Berarti ya. Langsung aja kalau gitu. Kita ke race ya guys. Marina Bay hosted a Grand Prix that briefly ran in the 60s and 70s. But the Garden City re-entered the calendar for good in 2008. We missed it for a couple of years. But it was great to come back to the Singapore Grand Prix. Here's the track and it's all changed for 2023 with four corners removed between turns 16 and 19. It means the lap length is now just over three miles. But that might come as a welcome relief to the drivers or especially their brakes. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And it's Esteban Ocon in P2. Moving on to the rest of the grid. We have... Leclerc. Verstappen. Todd. Sainz. Perez. Oscar Piastri. Magnussen. Albon. Hulkenberg. Joe. Gasly. Bottas. Theo Porcher. Russell. Stroll. Senoda. Calderon. Liam Lawson. Sargent. And Nick DeVries. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. And joining me again for the race. Okay guys, let's go. Kita start dengan ban soft, Leclerc, start ban-ban medium. Interesting, five lights and... Come on. Away we go. Okay, good. Good start harusnya. Mencoba untuk langsung nyalip. Come on. Uh, Ferrari dengan merah putihnya. Uh, sedikit kontak dengan McLaren di situ Ferrari. Hati-hati kita hampir kontak juga. Uh. Uh, mencoba untuk three wide di sini. Max Verstappen, Ocon, dan juga Ken-Ken. Masuk ke underbreaking turn keempat. Berhasil kali ini. Yes. Ken-Ken berhasil mendobrak. Posisi dan Max Verstappen tidak mau kalah. Mencoba dari sisi sebelah kanan. Uh, late breaking dilakukan oleh Ken-Ken. Uh, tidak berhasil kali ini. Max Verstappen juga melakukan late breaking, teman-teman. Uh, sangat segit sekali. Lab 1. Dan Lando Norris sudah kabur. Astaga. Ini guys ya. Lando Norris kabur banget. Lilihat di minimap. Sangat jauh sekali Lando Norris. Ayayay. Oke, ini yang harus bahaya sekali. Kita harus kejar, teman-teman. C'mon. Fokus untuk bisa mengejar Max Verstappen dan juga Charles Leclerc. Kita P4 ya. Kita naik satu posisi. Ocon malah turun. Disalip sama Piatri, teman-teman. C'mon. Uh. Lumayan sengit kali ini. Cukup sulit lebih tepatnya. Untuk bisa terus mengimbangi Max Verstappen dan juga Leclerc yang menjauh. Kalau dilihat, padahal Leclerc pakai bahan medium ya. Oke, Lando Norris. 1, 3, 2. Wah, 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 wah. Lando udah belok. Oke, kali ini kita mencoba untuk kembali mendapatkan posisi. C'mon, manis. Uh, 0,8 kita dengan Max. Sangat-sangat tricky sekali, teman-teman. Untuk bisa terus improve kali ini. Terutama di lurusan ini kayaknya kita sedikit tercecer ya. Oh, enggak. Mendekat. Lumayan mendekat. Purple Sector 1 dari Ken-Ken. Interesting. Oke, enggak apa-apa. Kita terus tempel ya. Melihat ada merah dan warna biru donker yang cukup dekat kali ini membuat Ken-Ken sedikit tenang. Namun, Lando Norris yang terlalu jauh di sini membuat Ken-Ken tidak jadi tenang ya. Oke, c'mon. Yes, masuk ke hairpin. Hati-hati. Oke, good exit. 0,5 kita dengan Max. C'mon, manis. Dikit lagi. Yang penting jangan sampai mistake, teman-teman. Karena ini udah kayak Monaco track-nya ya. Kiri, kanan, tembok. 0,5. Yang penting masih bisa stay under 1 second. Dengan Max Verstappen dan juga Charles Leclerc. Leclerc pakai ban medium. Jadi harusnya kita bakalan sedikit lebih unggul. Mung, manis. Di arah, serabel. Kita masih enggak fase slap, by the way. Second of the car ahead and in the DRS zone. Masih terus mencoba fight. Aduh, Lando udah jadi Max Verstappen yang baru, guys. Kenceng banget di depan. Nggak kekejar, guys, ya. Oke, gue juga kesulitan untuk bisa nyalip. Masih terus menempel. Yang penting lagi-lagi. Kita harus stay positive di sini, teman-teman. Tidak boleh sedih. Tidak boleh murung, guys, ya. Kita harus mencoba untuk stay positive. Dan mencoba terus berupaya menyalip. Karena kalau dilihat, emang face kita nggak terlalu bagus di Singapura. Berarti ya, kita harus tetap berusaha sekali lagi. Sedikit lagi, teman-teman. Kayak kesannya udah mau nyalip. Tapi nggak nyalip-nyalip gitu, ya. Oke, first open sedikit oleng tadi exit-nya. Just good buat kita. C'mon. Dia harus open. Nomor 4, leker nomor 9. C'mon manis. Oke, good. Exit-nya bagusin, Ken-Ken. Nice, good exit. Coba kita dive di sini. C'mon. Nice. Oke, masih side-by-side sama Max. Oke, tapi kali ini kita harusnya dapet good run. Wuh, Max first open lagi-lagi. Coba lois breaking di sini. Wuh, dibuang, Ken-Ken. Tapi masih bisa untuk mengatasi hal tersebut. Tidak berguna teknikmu, Max first open. Gue masih ada space ya di luar untuk bisa... Aduh, tapi leklok jadi jauh. Gila, Max being Max first open, guys ya. Bahkan AI-nya aja mainnya gitu ya. Ngebuang, coy. Nice. Oke, santai dulu. 1,7 sama leklok sekarang. 1,8. Lanunuris 6 detik di depan. What? 6 detik, coy. 1,8 sekund. Pandu pake Bansoft juga. So, strateginya bakalan sama. Oke. IRS gue semakin menipis. Gue akan coba kejar leklok, guys ya. Harusnya sih gue bisa. 1,4 sekarang. Tadi 1,7 ya. Jadi, harusnya sih bisa ngejar, teman-teman. Gue sedikit wide. Oke, let's see. Kita ngejar leklok. Oke, guys. Kita udah sampai di lab 5 menuju 6. Tidak perlu banyak lama-lama untuk mengejar leklok ternyata. Kita udah butuh 1 lab aja. Tapi leklok pake ban medium sekali lagi. Jadi ini yang agak tricky buat kita, teman-teman. Karena dia next-nya akan pake ban soft ya. Lando masih 6 detik di depan. Jadi gue battle-nya sama leklok kali ini. Aduh. Lando lagi-lagi gak kekejar ya di Singapura. Masalahnya dia kencengnya gila banget, teman-teman ya. Kita ajar dikit sih ke Lando. 5, sekian detik. Tapi kita harus battle dulu sama leklok. Ini membuat kita agak sedikit tertahan jadinya. Wow. Leklok sedikit gue sentuh. Kali ini bagian belakangnya. Come on, manis. Oke. Coba untuk overtake disini. Of course gak bisa ya. Leklok ambil sisi dalam. Masih bisa di-define oleh Leklok. Dan kita sedikit tertahan tadi. Leklok jelek exit-nya. Membuat gue juga harus lepas gas jadinya. Kembali 6 detik dengan... Lando Norris kalian bisa lihat. Tadi udah 5, sekian detik ya. Jadinya ketahan banget kita sama Leklok. Aduh. Gue harus nyalip nih. Aduh. Gak bisa nyalip masih teman-teman ya. Sesusah itu nyalip di Singapura. Oke, come on. Kita harus nyalip disini. Daripada semakin lama nanti ke Norris. Oke, nice. Sedikit light breaking dilakukan oleh Ken-Ken. Berhasil kali ini. Oke, good. Good overtake by Ken-Ken. Come on. Waduh, dikejar balik pake DRS. Jangan dong, jangan dong. Aduh. Salip lagi kita sama Leklok guys. Yaudah, kita salip di DRS yang ini ya. Oke, come on. 7 detik kita sama Lando. Buset. Aduh, sedikit nyentuh. Oke, good. DRS sleep stream. Langsung kita salip teman-teman. Awas. Oke, manis. Masih mencoba untuk melawan disini. Sedikit kontak Leklok dengan Ken-Ken. Berhasil akhirnya. Wah, gila. Nice battle ya. Dengan Charles Leklok. Sepertinya... Sudah kita dapatkan. Sekarang tinggal gimana caranya kita bisa ngejar Lando. 7 detik guys. How? Oke guys, kita akan masuk di lab ini. Dan kalau kalian lihat, gue tidak terlalu mendekat ke Lando. Jadi ini bahaya sekali. Ya, sepertinya kita harus merelakan. Oh, sedikit mendekat sih lebih tepatnya. 6,8 jadinya. Tapi apakah cukup gitu waktu yang tersisa ini? 8 lab tersisa teman-teman. Apakah gue bisa 1 lab 1 detik gitu ke Lando? Kayaknya agak sulit ya. Oke, gak apa-apa. Kita pit dulu di lab ini. Dan mungkin harapannya kita bisa undercut kayak 1 atau 2 detik gitu. Lando mungkin itu membantu teman-teman. Let's see aja. Oke guys, kita akan pit ya di lab ini. 6,6 time kita dengan Lando. Mendekat sih tapi mendekatnya cuma 0,0 doang. Oke, kita pit aja dulu. Oke. Banyak yang pit juga. Leclerk pit. Verstappen pit juga. Oke, pake banhard. Gue liat Ferrari pake banhard tuh. Aduh, bodohnya Ferrari. Aduh. Yaudah lah. Ferrari being Ferrari guys ya. Oke, let's go. Oke, go, go, go. Itu adalah stop yang fantastis. Lebih cepat dari yang saya ingat. Aman. Ayo manis. Strategi pit selesai. Aduh, traffic kah ini? Tire sampai ke akhir sekarang. Tuh, jangan traffic dong. Please, jangan. The freeze. Thank you. Gue dapat di ars dari gue kan dah. Di ars aja lu. Oke, nice. Let's go. 2 detik gap kita dengan Lawson. Harusnya mereka akan masuk pit si Lawson terutama. What? 15 menit lagi hujan katanya. Semoga udah finish duluan. 15 menit ya. Wah. Mungkinan lap-lap terakhir hujan temen-temen. Mungkin. Kalau beneran 15 menit. It's okay. Gapapa, santai dulu aja. Fokus dulu. Yang penting kita masih belum hujan. Oke. C'mon, manis. 1,3. Oke, Lando di pit. C'mon. Lando udah di pit temen-temen. Jadi, kesempatan buat kita nge-push. Mau dia traffic juga sih. Tapi, traffic sama siapa ya? Dia udah terlalu jauh guys ya. Oke. Oke, Lawson harusnya masuk. Yap. Oke, banyak yang masuk temen-temen. Oke, di aras buat gue. Oke, Lando udah keluar harusnya. Yap. Lando udah keluar. C'mon. Kita coba kejar. Kita udah balik ke P2 harusnya. Yap. 4 detik kita dengan Lando. Wow. 4 detik guys. 3,8 detik. Wow. Lumayan ya. Kita undercutnya. Dari 6 detik jadi 3 detik sekarang guys. Wow. Nicely done. Nice undercut kali ini dari Ken-Ken. Purple Sector 1. C'mon. C'mon. Bisa, bisa yuk. Bisa yuk. Jangan kasih Lando kendor guys ya. Dia udah menang beberapa kali race. Kita belum. Jadi, kita harus segera mendapatkan kemenangan tersebut. Oke, c'mon. Bisa nih. Fokus. Masih ada 5 lap tersisa. 6 lap tersisa. Jangan kasih kendor, boss. Yes. 2,9. Mengejar sedikit kita. C'mon, manis. Fokus. Ken-Ken. Jangan kasih kendor. Purple Sector 2. Sector 1 juga purple. C'mon, purple Sector 3 juga dong. Abisin ya, rest. Gimana lagi? Bodo amat. Yes. Enak nih. Gua udah pede nih. C'mon. Pakai bisa purple. C'mon, manis. Oke. Fastest lap kita. Bejar Lando. C'mon, Lando. Lando pasti dibilangin sama engineer-nya ya. Ken-Ken is 2.2 ahead. Behind. Dia pasti panik, guys. Anjir. Kekejar gue. Kekejar gue. Lando Norris. C'mon. Ken-Ken is 2.0. Behind. Stop talking. I'm under-breaking. Kata Lando, guys. Emang Max Verstappen. Oke. 2,1 detik, teman-teman. Kita mengejar sepertinya. C'mon, manis. Ban medium kita udah lebih panas duluan ya. Tadi lap tadi, Lando bannya nggak panas. Jadi... Ya, harusnya dia agak sedikit kurang maksimal di lap tadi. Makanya kita bisa ngejar cukup jauh. Kita lihat aja di lap ini gimana. Kita wide. Tau panam. Oh, nggak apa-apa. It's okay. Masih bisa improve dikit. 14% ya, res. Heee. Aduh, gue... Gue bablas, guys. Tadi nge-remnya. Aduh. Sedikit nge-brush dinding juga. C'mon, fokus. Fokus, Ken-Ken. Jangan mistakes. Jangan mistakes. Fokus, fokus. Lando udah di depan mata. Bisa yuk. Oke, nice. 1,4. Manis. Abisin ini, res. Gimana lagi ya? C'mon. Oke, good. Super good. C'mon, manis. Sedikit lagi. 1,3. C'mon. Masih tersisa 4 lap lagi, teman-teman. Buat Ken-Ken mengejar Lando Norris. Ini masalahnya ngejar doang bisa. Nyalipnya nggak tahu, guys, ya. Semoga bisa juga, sih. C'mon. Udah bisa ngejar, masa nggak bisa nyalip, ya, kan? Sayang banget. Oke. C'mon, 4. Lando Norris. Sudah mulai terkejar. Dan gue sedikit oleng tadi exitnya. Bahaya sekali. Udah di depan mata, teman-teman, ya. C'mon. 1,05. C'mon, manis. Gue butuh yang namanya DRS di sini. Kasih gue DRS, please. Yes. Dapet DRS, teman-teman. C'mon. Lando Norris sekitar ketir. DRS kita dapatkan di sini. C'mon, manis. Okon sudah 7 detik di belakang. Oke, kali ini gue nggak late-breaking lagi. 5,8. Masih tidak bisa nyalip pakai DRS, teman-teman. 0,8. Lando mendapatkan exit yang cukup baik, sepertinya. Yes. Aman. Ken-ken juga baik. Exitnya 0,6. Ayo loh. Dikit lagi, guys. C'mon. C'mon, manis. DRS open. 0,7. C'mon, manis. Harus bisa dapet DRS di sini, teman-teman. Aduh, jangan wide. Yes. Dikit lagi. 0,5 dengan Lando. C'mon. Ini dia pertarungan antar tim, teman-teman ya. Ken-ken versus Lando Norris. Lando yang selama ini tidak terkalahkan. Selalu jauh di depan. Somehow kita bisa mengejarnya di Singapura. Face kita berarti bagus juga. Oke, c'mon. Aduh. Masih belum, teman-teman ya. Masih ada 3 lap tersisa. Kita harus sabar. Santai aja dulu. Pelan-pelan tapi pasti. Duh, wide malah. It's okay. C'mon. Pandut sudah pasti berusaha untuk defense. C'mon, manis. Yes. Masuk ke Fullerton Bridge kali ini. Di aras open. Buat Ken-ken. Aduh, kita gak bisa nyalip di sini, teman-teman. Kita harus nyalip di DRS yang ternempat deh kayaknya. C'mon. Sedikit bablas lagi gue. Exit gue jadi jelek ya karena bablas dikit. Balik ke 0,7. Wah. Ini guys ya. Kita bisa ngejar tapi nyalipnya sulit, guys. Oke, nice. C'mon. C'mon. Di aras open. Mal 5. Gula di aras ini gak ngaruh ya. Di beberapa sektor. Lando kenceng banget di lurusan, teman-teman. Gak tau gimana ceritanya. Oke, c'mon. Ban kita satu lab lebih tua dari Lando ya. Semoga itu gak berpengaruh besar. Di aras open, c'mon. C'mon, Ken-ken. This is your time. Aaaaaaah. Kurang panjang. Di arasnya kurang panjang, guys. Eh, Lando pake banhard ternyata gue baru sadar. Lando pake banhard, guys. Pantesan ya. Lando pake banhard, guys. Pantesan gue bisa ngejar. Gue baru sadar. Ini kok warnanya putih. Dari tadi gue fokus. Kalo lapan gue gak sadar kalo Lando dimasuki banhard ya. Waduh. Ternyata gue pempekerjakan Shafi untuk Lando, guys. Biar gue yang menang ya. Sabotasenya di teammate. Di. Apa namanya. Engineer-nya, guys. Gue sabotase. Oke. Masih aman, guys, ya. Lando masih bisa di depan. Oke. Katanya akan ada hujan lagi. Tapi it's okay. Udah announcement dari tadi ya hujan. Tapi gak hujan-hujan. Dan. Hampir saja kita menabrak hand-hand. Eh, menabrak Lando. Udah nabrak sih. Untungnya aman. Ini pasti wing gue pasti ada yang cowok sih. Nabraknya lumayan kenceng tadi. Gue cek dulu. Oke, masih aman tapi. Ayayay. Lando Norris kayaknya jadi terlalu early breaking atau gue yang terlalu late ya? It's okay. Gue yakin front wing gue pasti bolong nih. Tipis. Bolong-bolong tipis gitu. Oke. Let's go. This is it. C'mon manis. Please. 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 Kenceng banget sih Lando pake banhard. Liat tuh, guys. Gue gak bisa nyalip-nyalip dari tadi loh. Gak masuk akal, anjir. Aduh, gue mau late break juga gak dapet. Wah, gila. Nice. Nice define by Lando Norris, guys, ya. Very nice defense. Kita harus hemat IRS. Kita harus hemat IRS. Kita harus hemat IRS. Come on. Wuh. Wuh, oleng. Come on, manis. Dia harus open. Come on. Bisa disini gak? Aduh, gak bisa juga, guys. Liat dari tadi tuh gap gue. Sini-sini terus nih. Come on. Last lap nih. Aduh, gue harus hemat IRS. Gue harus hemat IRS. Come on. Fix. Fokus. Hati-hati. Oke. You just started the final lap of the race. Final lap. Come on. Come on. Please. Jangan. Jangan mistakes. Jangan mistakes. You're pulling out a second a lap of the car behind. Really good stuff. Come on. Come on, come on, come on, come on. Aduh, exitnya kalah gue. Ah, Lando pake IRS ini. Lando pake IRS, guys. Come on. Come on, manis. Gimana gue nyalipnya, guys? Oke, kita only got one lap of fuel remaining. Come on. Woh. Please. Udah deket banget. Aduh, kenapa ini dinding. Hampir gue jadi George Russell, cok. Ah. Ah, come on. Gila, gak berhasil, guys. Gila, come on. Ay, ay, ay. Gue gak ada celah buat dive bomb juga, guys. Sumpah. Kenceng banget nih, si Biji. Aduh. Ya, tadi last lap gue juga jelek, sih. Ini yang pake acara ngelebar di sini tadi gue. Lando abis nih, IRS-nya. Gila, susah banget nyalipnya. Ah, bete banget gue. Gak nyalip-nyalip, guys. Oh my God. Ngejar doangnya. Lupa. Gila, Lando gila, coy. Gak masuk akal, sumpah. Kenceng banget di lurusan ya. Masa di DRS yang ternempat itu gue gak ngejar sama sekali, loh, guys. Eh, jir. Kalian liat ya, gue buka DRS. Gue gak ngejar sama sekali, coy. Di lurusan. Gak improve bahkan. Padahal udah pake slipstream dan segala macem. Kita gak ngejar, guys, mas. Gue gak paham, sih. Gokil, anjir. Ay, ay, ay. Oke lah, kalo gitu kita harus memberikan 25 poin untuk Lando. Untungnya kita dapet fast slap. Jadi kita dapet 1 poin tambahan, temen-temen. Ay, ay, ay. Tending kita masih 20 poin gap-nya sama Lando. Untungnya masih ada tabungan lah ya kita. Lando, soalnya... Kenapa waktu dia? Dia DNF ya, mas. Ay, ay, ay. Lando Norris lagi-lagi, guys. Gila, gue battle tersengit gue ya. Walaupun gue gak... Akhirnya gue gak bisa nyalip. Tapi tetep ini bakalan menjadi battle tersengit gue. Karena nempel terus. Dan bikin gue mistakes juga di lap-lap terakhir. Karena gue nafsu, temen-temen, ya. Untuk... Apa namanya? Untuk bisa nyalip Lando gitu. So, ya gila. Lando gg banget sih. Gg banget, Lando Norris. Kita akan balas di next-next lap. Karena ini Singapore juga. Track yang susah buat gue. Semoga track-track berikutnya bisa membuat Ken-Ken lebih pede lagi. Padahal gue udah kenceng banget ya itu. Liat tuh. Best time gue 293, temen-temen. Kalo kita liat di race director, ya. Lap time gue itu di 293. Sisanya... Oh, sisanya... Ini 293. Sisanya 30-0. 33-39-38. Wah, sisanya melambat, 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 temen-temen, ya. Liat Lando Norris. Lando Norris ada di 31 semua, guys, ya. 31. Jadi gue 30 tuh masih lebih kenceng dari Norris waktu itu, ya. Aduh... 31-1, 31-5. Eh, 32-0 bahkan Lando Norris. Gue di 31-0. Last lap-nya, temen-temen, ya. Ah, iya, iya. Last lap-nya lebih kenceng dari gue daripada Norris. Tapi... Yah... Gak bisa nyalip, guys, ya. Overtake-nya gak bisa. Kita juga pasti ada ketahan-ketahan Norris, gitu, kan. Aduh... Gede banget. Gue tadi udah sempet battle sama Norris, tapi dia late-breaking, guys, ya. Gege, gede, gede. Gila. Banhardt gue gak... Gue yang gak abis pikir tuh dia pake Banhardt masih bisa... Exit-nya masih bisa bagus, terus... Dan segala macem, ya. Tadi gue... Kita sempet side-by-side, terus... Pas exit, kencengkan Lando, guys, ya. Jadi itu... Wah... Gege banget. Oke lah, it's okay. Masih 20 point gap gue sama Lando. Kita akan balas di next race. Semoga bisa, guys, ya. Ah, so itulah balapan kita di Singapore Grand Prix. Cukup sengit ya kita dengan Lando kali ini. Exclusive battle BMW Motorsport F1 team. Yang lainnya gak ngejar. Kita kenceng banget di depan emang berdua. Harusnya emang seperti ini logikanya. But... Yah, beberapa momen emang kita melempem, ya. Makanya Lando bisa kenceng banget. Nah, ini kita lihat aja next-next race, ya. 20 point gap kita bahaya. Terus kalau misalnya kayak gini, terus... 18 kurangi 25 itu adalah... 8... Eh, sorry, 7 point. Jadi 7, 7, 7... Lando tunggul-unggul 7 point, 7 point, 7 point. Bahaya, ya. Lama-lama kekejar juga kita, guys. Jadi... Ya, kita harus posisi 1, nih. Kita harus cari kemenangan lagi, guys, ya. Oke. So itulah. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa untuk like videonya. Tinggalin komen di bawah. Share ke teman-teman kalian. Dan of course buat kalian yang belum subscribe. Klik dan subscribe button. Mandi gue ke 100 sub setahun ini semua bisa. And yeah, I'll see you in the next race. All the video, bye. Peace out, guys. Stay safe and... Keeps Manga Racing. Gazi Kejauh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.